P.T. Permodalan Nasional Madani atau P.T. PNM membuka kantor cabang baru di kota Tasik Malayan. Wakil Gubernur Jawa Barat, Deni Mizwar, yang hadir pada acara peresmian kantor cabang tersebut, mendukung hadirnya P.T. PNM dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil. Dengan adanya upaya mengembangkan potensi UMK, pemerintah dan dunia usaha bisa saling kerjasama dalam rangka menciptakan masyarakat Jawa Barat yang mandiri dan sejahtera. Untuk itu, Wakil Gubernur Jawa Mizwar mengharapkan dengan hadirnya P.T. PNM ini akan dapat meningkatkan perekonomian lokal di Jawa Barat melalui program permodalan dan pelatihan wira usahanya. Saya lihat ada beberapa keunggulan, bukan hanya penyediaan atau fasilitasi modal saja, tapi menyiapkan dari mulai pelatihan di berbagai bidang, sampai juga nanti pengembangan usahanya. Jawa Barat merupakan wilayah yang luas dan membutuhkan modal besar di sektor UMK. Untuk itu, Wakil Gubernur Jawa Mizwar pun mengharapkan adanya sinergi pemerintah kebupaten kota dan PT. PNM dalam mengembangkan UMK di Jawa Barat. Dan untuk mendukung serta mengembangkan dunia usaha mikro dan kecil, Pemprov Jawa Barat telah meluncurkan beberapa program, di antaranya Kredit Cinta Rakyat KCR di tahun 2011. Dalam program ini, hingga akhir tahun 2014 lalu, Pemprov telah memberikan modal hingga Rp360 miliar dengan 11.000 orang debitur. Selain itu, Jabar juga meluncurkan program jaminan kredit daerah dengan memberikan jaminan kredit kepada UMK sebesar 60%. Aditya Jaka Pratama, Madinah Muhaymin, Jawa Barat TV Terima kasih telah menonton!